Rewaian Singkat Hari Jadi Mami Penetapan Hari Jadi Mami sebagai salah satu kabupaten Sulawesi Barat memakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini Kajian daerah dan berbagai peristiwa melahirkan beberapa persi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Mami Menyadari perlunya titik temu pendapat mengenai Hari Jadi Mami tersebut di permaju dan bersukna bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Mami melaksanakan seminar dan dari seminar itulah ditetapkan tahun 1540 sebagai Hari Jadi Mami Hasil seminar itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Mami dengan mengusung rancangan peraturan daerah tentang Hari Jadi Mami Dewan Perlatilan Rakyat Daerah Kabupaten Mami menuju hasil pemudu 1999 menerima pemerintah tersebut dan setelah melalui pembahasan sejarah budayalan dan tokoh intelektural di daerah ini dalam sidang paripunnya hari jadi menuju disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Mami nomor 06 tahun 1999 dan ditindakkan pada tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam lembaran daerah Kabupaten Mami menuju tahun 1999 nomor 14 inti dari kerja tersebut adalah menetapkan 14 Julu 1540 sebagai hari jadi memuju dalam penjelasan peraturan daerah Kabupaten Mami dalam penjelasan peraturan daerah tersebut diuraikan maka belakang penetapan waktu hari jadi memuju yaitu saat ditetapkannya undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di selawesi namun akal sehat akan membawa kita untuk tidak terpaku dan terperangkat dalam ketakuan formalitas langsung yang telah dapat mengabutkan maksud dan tujuan menetapkan hari jadi menuju disini dengan demikian hari jadi menuju akan bermakna dan bernilai orang yang amat mandala bukan sekedar formalitas belakang tetapi dapat memberi makna semburi tentang berharga, hakikat, citra, dan jati diri untuk selanjutnya berperan sebagai wahana motivasi bagi masyarakat demi menestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah memuju pengkapan mutiara khidmat nilai budaya dan tradisi masyarakat memuju mengatakan walaupun aduken, terpaku habis, wired, terpaku, dan disini jauh yang terpaku, dari penyakit dan diatas tergambar dasar-dasar pemikiran penetapan waktu yang diambil sebagai hari jari dan peristiwa yang menjadi patokan penetapannya adalah terbentuknya kerajaan memudu dari hasil perpajuan tiga dua kerajaan yaitu kurikulu, langga benar dan manaselam selanjutnya dasar pemikiran dan pertimbangan penetapan waktu tersebut secara cerinci dari tanggal bulan dan tahun yang diambil diungkapkan sebagai berikut 1. Tanggal A. jumlah hari dalam sebulan bergerak antara 28 atau 29 dan 30 atau 31 hari dengan demikian, posisi tanggal 14 berada pada posisi yang diapit 14 atau 15 hari sebelum dan 15 hari atau 16 hari sesudahnya D. Tanggal 14 akan selalu berada pada posisi mendekati kebenaran karena keseimbangan karena keseimbangan jumlah hari sebelum dan sesudahnya dalam sebulan C. nilai-nilai tradisi yang dikat dengan tanggal 14 adalah perhitungan hari ke-14 dengan posisi bulan 10 yang berarti mufakat bulan marah ke-14 adalah bernama D. Angka 14 disimpulkan dengan 14 distrik dalam wilayah Suat Raja Rumah Nujung 2. Bulan Juli adalah bulan ke-7 A. Bulan Juli adalah bulan yang berada pada posisi urutan 7 dari 12 bulan dalam setahun nilai tradisi angka 7 bagi masyarakat menuju dipandang sangat sakral dan penemangkan di bawah terinventarisir beberapa ungkapan 1. ada galak ada galak garuk piku 7 pemangku ada 2. piku babana gunana 7 kerajaan dipesisir 3. 3. pitu runang salu 7 kerajaan di bulu sungai 4. langit pitu susun langit 7 susun 5. todo lekong pitu keris berlepuk 7 6. pitu bongi pitu ngalu 7 hari 7 malam 7 penduang pitu 2 kali 7 b bulan juli adalah bulan saat diindangkannya undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang membentukkan daerah-daerah bungkat 2 di selawasi C C bulan dengan posisi turutan 7 berada pada posisi tengah yang diakit 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya termasuk bulan juli sendiri dari 12 bulan dalam setahun D dengan bulan juli akan selalu berada posisi tengah yang mendekati kebenaran karena adanya keseimbangan jumlah-bulan sebelum dan sesudahnya dalam setahun 3 tahun 1540 A tahun 1540 adalah tahun terbentuknya kerajaan memungkuk dari hasil pertemuan dari tiga buah kerajaan di rantai suang adat kurungan basi yakni kurung-kurung langga mona dan managalang yang diprakasai oleh kue Tunil Leon B tahun 1440 didasarkan atas pemikiran dan fakta sejarah pada tahun tersebut tercatat dalam sejarah pelabuhan kuli-kuli sebagai pelabuhan internasional yang telah menjadi persinjangan Portugis membawa barang-barang komunitas pada petek kerajaan siang bukan KJN sebelum dikenal goa dan menang uang sulai sekedar C tahun 1940 adalah merupakan tahun disepakati sebagai kesimpulan hasil seminar hari jadi memunjuk yang diselenggarakan oleh Permaju dan Persukmah Makassar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malawi Demikian Demikian sejarah singkat ditetapkannya tanggal 14 Juli 1945 sebagai hari jadi Malawi yang kemudian tanggal 14 Juli ini diperingati setiap tahun oleh pemerintah serta seluruh masyarakat Malawi sebagai hari jadi Malawi sekian Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh pembaca Arabi